Bank Indonesia, BI, resmi merilis uang baru tahun emisi 2022. Uang ini diluncurkan oleh Gubernur Bank Indonesia Perri Warjio dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hari ini, Kamis, tanggal 18 Agustus tahun 2022 secara virtual. Selain itu, tema kebudayaan Indonesia juga terdapat pada bagian belakang, seperti uang edisi sebelumnya. Tercatat ada tujuh pecahan uang kertas baru yang diluncurkan hari ini, yaitu 100.000 rupiah, 50.000 rupiah, 20.000 rupiah, 10.000 rupiah, 5.000 rupiah, 2.000 rupiah, dan 1.000 rupiah. Sri Mulyani menegaskan, rupiah adalah satu-satunya alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia, di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Sri Mulyani dalam sambutannya. Perri menyatakan, uang kerta rupiah tahun emisi 2022 ini secara resmi menjadi alat pembayaran yang sah di seluruh Indonesia mulai hari ini. Pada hari ini, tanggal 18 Agustus tahun 2022, saya Perri Warjio, Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati dengan resmi meluncurkan tujuh pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kata Perri. Saya Perri Warjio, Gubernur Bank Indonesia bersama Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Meluncurkan tujuh pecahan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peluncuran uang rupiah ini.